Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 di awal tahun 2024 Yang sebentar lagi Ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat Perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 di awal tahun 2024 Ini akan ada KPM yang akan cair Menggunakan kartu KKS Merah Putih Dan akan ada juga di berbagai daerah khusus Bantuan PKH tahap 1 dan PPNT Alokasi bulan Januari dan Februari Ada KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Cair lewat PT POS ini adalah daerah yang khusus Masuk 3T Masuk 3T Daerah 3T ini adalah daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Kemudian ada kabar yang sangat penting Bagi semua KPM Dan ini terkait pengecekan Saldo kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Ini sebaiknya dicek kartu KKSnya Apabila kondisinya sudah seperti ini Kira-kira kapan para KPM PKH dan PPNT sudah boleh mengecek Dan kira-kira jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM sudah dibolehkan untuk mengecek kartu KKSnya Pencairan PKH dan PPNT tahap 1 Di awal tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi terbaru terkait Pengecekan kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Sebenarnya kapan jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM PKH dan PPNT dibolehkan untuk mengecek Saldo kartu KKS Merah Putihnya Perlu dipahami lagi Bahwa hingga saat ini Pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Itu belum dimulai dicairkan Hal ini dikarenakan surat cair SP2D, PKH dan PPNT tahap 1 Termin 1 Itu belum diturunkan surat cairnya hingga sekarang Dan perlu diketahui lagi Bahwa sebelum dicairkannya bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Ini pihak pusat terlebih dahulu melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Kemasing-masing kartu KKS KPM dan perlu dipahami lagi Tahapan proses mekanisme pencairan Ini yang pertama Pihak pusat melakukan proses mengeskakan para KPM PKH untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH dan PPNT yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari kementerian sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM Atau surat perintah membayar ke KPPN Atau kantor perbendaharaan negara Untuk diterbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himpara Bagi Anda KPM PKH dan PPNT yang sudah boleh mengecek kartu KKSnya Ini apabila kondisinya Sudah diturunkannya SP2D, PKH dan PPNT tahap 1 Termin 1 Dimana surat SP2D ini berisi nama-nama penerima KPM Yang akan cair di Termin 1 di awal tahun 2024 ini Bagi Anda KPM PKH dan PPNT yang sudah dibolehkan mengecek kartu KKSnya Ini apabila kondisinya sudah turun SP2D Surat cair atau data bayar PKH dan PPNT tahap 1 Termin 1 Dan nama Anda sudah masuk di dalam data bayar SP2D tersebut Dan para KPM PKH ini juga sudah ada instruksi dari pendamping masing-masing untuk mengecek Khusus bagi para KPM PKH dan PPNT inilah Yang sudah dibolehkan mengecek kartu KKS merah putihnya Pencairan PKH tahap 1 dan PPNT tahap 1 pada hari ini Siapa tahu sudah ada saldo bantuan yang masuk Kemudian kira-kira mulai kapan surat cair SP2D PKH tahap 1 Termin 1 akan diturunkan Sampai saat ini kita masih menunggu pengumuman surat edaran resminya dari pusat Kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat Surat cair SP2D PKH dan PPNT tahap 1 Termin 1 Semoga dalam waktu dekat akan segera diturunkan surat cairnya Agar pencairan bisa segera dimulai di awal tahun 2024 ini Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya